assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bengkel dengan segala macam kreativitas kita teman-teman ya jadi ini kita membuat alat pengisian oli gardan transmisi SAI 90 dengan menggunakan jadi biasanya pakai angin pakai pompa-pompa pencet-pencet kadang-kadang pakai tangan yang kecil itu teman-teman ya cuman capek jadi kita memanfaatkan barang bekas teman-teman ya ini ada galon galon ini bagus mereknya ini ya nikmat oke kemudian besi-besi bekas yang sudah pekarat tadi kita restorasi dicet ulang menjadi barang-barang yang sangat berharga kemudian di sini ada yang namanya vacuum pump punya triton bekas teman-teman ini bekas mungkin kalau beli di luar kan ini 50.000 dapat kalau yang rusak-rusak gitu ya jadi kita tapi kita modifikasi kalau dia langsung pakai nggak bisa jadi dalamnya bladenya itu ada yang kita potong teman-teman sedikit supaya tidak terlalu tinggi tekanan jadi aman ini menggunakan bor tapi bor ini bukan mancep di sini terus cuman dia bisa dilepas pasang teman-teman ya gini ya jadi kita kasih penguat kemudian supaya bornya ini nggak mundur ke belakang bukan mundur ke depan seperti itu oke sekarang kita tes teman-teman ya proses pemakaiannya seperti itu oke teman-teman ini sudah kita isi menggunakan oli SAE 90 Roret isinya sampai segini teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita tes uji coba ya oke belum ntar cuman nyalin mas oke teman-teman itu ya sudah berhasil prosesnya ya tinggal penyempuran sedikit-sedikit teman-teman ya kayak misalnya mungkin posisi bornya agak kurang pas tinggal kita setting pas seperti itu oke itu aja semoga bermanfaat teman-teman simple tinggal kita isikan oli transisi di sini colok kemudian ada satu teman kita atau bisa kita tambah switch satu untuk memfungsikan dari mesin bor ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh